Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku saya lagi di rumah di guys jangan lupa like comment and subscribe tapi sebelum kita melanjutkan video ini saya minta kawan-kawan untuk ketik like oke guys kali ini saya akan coba review dari miwi12 android 10 cosmos ya dan kalian bisa lihat dari tadi itu boot animasinya guys dan kalau kalian pengen cobain boot animasinya doang tanpa coba ROMnya kalian bisa cek di deskripsi juga untuk link dari boot animasinya doang guys ya dan kita lihat dari sini baterainya sudah lowbed sebenarnya guys ini disini sisa 16% ya untuk penggunaan sosial media doang kebetulan saya nggak nge-game sama sekali di penggunaan saya dan tapi saya sudah install pubg mobile guys jadi kita akan tes juga buat pubg mobile nanti di akhir video ya dan ini sudah lowbed dan kita lihat nanti nge-lag atau enggak buat pubg mobile nya di rom cosmos ini ya oke guys dan disini juga sudah include kamera 2 api dan magis untuk di rom bawaan dari cosmos ya dan disini saya juga sudah install geecam untuk penggunaan sehari-hari saya guys jadi sudah include ya jadi buat kalian yang cari miwi yang sudah ada kamera 2 api pengen geecam bisa di rom cosmos ini guys dan disini juga sudah ada magisnya langsung ya cuma saya belum install apapun pasang modul apapun disini masih kosongan modul dan untuk aplikasinya saya nggak pakai apapun dan disini juga sudah ada aplikasi super wallpaper ya guys jadi kalau kalian suka sih tapi kalau pemakaian saya pribadi saya nggak perlu pakai kayak gini saya nggak pakai yang live wallpaper kayak gini saya pakai yang standar aja sudah cukup ya dan dari kamera kita lihat disini kameranya standar aja ya nggak ada spesialnya nggak kayak di rom-rom sebelumnya yang lebih oke ya disini masih standar aja dan kita lihat lagi disini dari toolsnya disini ada perekam layar dan perekam suara guys dari perekam layar kita lihat frame ratenya sudah bisa 60fps ya dan ini sudah lumayan banget dan yang lainnya sih sama aja ya ada sumber suara bisa portrait dan landscape dan high quality video dan resolusi jadi sudah lumayannya jadi buat kalian yang suka ngerekam layar mungkin buat nge-game atau apalah jadi sudah lumayan enak di rom ini sudah support lah ya karena 60fps guys nggak perlu pakai modul lagi oke dan kita lihat juga dari screen recordernya guys jadi sini ada perekam suara juga lengkap jadi ya dan dari settingannya masih standar aja sih dari rom UI yang pada umumnya ada kayak gini dan kita naik saja lah dan untuk aplikasi lainnya sih masih standar aja sih ya yang terinstal disini yang bawaannya juga kita lihat dari setelan about phone oke guys kalian bisa lihat disini MIUI 12 Cosmos 2011 ya dan ini di tanggal 2521 kemarin ini guys dan ini masih beta ya belum stabil dan kita lihat dari alspek disini kalau CPU nya 20 dan kita lihat dari graph vkernelnya kernelnya pakai extended ya ini bawaannya guys ini bawaan kernelnya custom kernel dari extended ya jadi kalau saya perhatikan dari rom-rom sebelumnya memang bisa HD untuk pubg mobile ya kalau dilihat dari kernel ya guys cuman kita belum tes nanti di akhir video aja kita tes ya dan kayak begini dari alspek kita lihat lagi dari pengaturan sim card disini ada dual 4G dan kita lihat di penggunaan jaringannya disini lumayan banyak ya settingannya lumayan banyak disini guys jadi sudah enak ya ada 4G only juga jadi buat kalian yang pengen yang suka kayak gini udah enak dan kita lihat yang lain kayak bluetooth kita cobain satu-satu ya bluetoothnya bisa normal oke guys jadi kita lihat dari display ya dan di display seperti ini dan ada dark mode dan dark modenya juga sudah bisa hampir full untuk di semua aplikasi ya dan untuk warna kayak gini disini ada sistem fontnya dan satu aja sih fontnya dan ini masih standar aja dan ada pengaturan VR juga guys dan dari status bar ada settingan lebihnya ya kayak gini guys kayak gini doang untuk lebih dari settingan status bar ya dan kita lihat dari icon status bar juga ada settingannya lagi kayak gini ya cuma cuma kayak gini doang sih lebihnya ya jadi settingan fitur-fitur dari cosmos itu yang membedakan dengan MIUI yang lain ya dan yang lain disini full screen mode ini kayaknya standar aja sih banyak yang ada ada screen saver juga cuma saya nggak aktifin ya dan kayak gitu guys oke guys jadi saya sudah cobain untuk di lokasi ya dan ini masih aman untuk di lokasinya buat kalian yang butuh lokasi buat di whatsapp ataupun di chrome jadi sudah cepat lokasi ya buat driver ojol jadi aman lah pentingnya disini guys sudah aman untuk lokasi ya oke dan dari suara sama aja sih ya dan notifikasi kayak gini ada android kita pakai ya untuk di notifikasinya guys dan di home screennya settingan sedikit berbeda kayak gini ya jadi bisa double tap di home di layarnya bisa untuk layar mati juga dan settingannya kayak gini juga lagi guys oke dan kita lanjut dari tema di tema ini sih sebenarnya standar aja sih ini bawaannya ya dan kita lihat di password and security dan disini sudah ada fingerprint dan face unlock saya sudah cobain guys dua-duanya dan ini aman cepat banget responnya apalagi fingerprintnya cepat banget ya nggak ada lagi sama sekali dan untuk device unlock device unlock ini bisa lebih dari satu wajah kita pasangkan ya jadi bisa dua wajah tiga wajah bisa wajah saudara wajah orang lain jadi banyak ya bisa guys jadi enak untuk di rom nih kalau kalian mau lebih dari satu face unlocknya guys oke kayak gitu dan kita lihat lagi disini langsung aja ke baterai ya disini sisa 15% guys dari tadi kita ngomong ternyata 15% lagi terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gratis nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe dan kita lihat oke disini waktu layar aktifnya 8 jam 34 menit dan waktu standby nya 13 jam hampir 14 jam ya kalian bisa lihat ini buat sosial media doang guys tanpa nge-game ya dan dapat layar 8 jam 34 menit ini sudah termasuk hemat dari penggunaan saya sebelum-sebelumnya yang saya cobain ya karena mentok-mentok maksimal tuh 9 jam itu pun 9 jam tuh kita jarang makin mungkin kalau ini sudah enak dapat 8 jaman apalagi sering pakai buat chat dan lain-lainnya oke tapi kita buat nge-game nanti di akhir video kita cobain ya dan baterai sisa 15% ini guys kita cobain buat nge-game juga nanti dan kita lihat juga setting yang lagi seperti di spesial fiturnya kayak gini ada game turbo ada video toolbox dan floating window ya jadi lebih Hai banyakanlah fitur-fiturnya ya kalau kalian lihat dari ROM sebelumnya karena ini video toolbox dan ini ya memang lebih enak lagi sih sebenarnya untuk di spesial fiturnya nih guys dan kita lihat yang lain disini salah satu kekurangannya di bahasa yang gak ada bahasa Indonesia cuma ada bahasa Inggris dan bahasa yang lainnya guys seperti ini ya untuk bahasanya kurang banget memang jangan cari bahasa Indonesia dan setting yang lain kayak fullscreen display ini sama aja enggak ada perbedaan dan setting yang lainnya sama ya dan disini enggak ada setting yang otg langsung colok dan bisa aktif kebaca guys oke guys ini dia dan saya cobain dari CPU-Z nya kita lihat disini ini clock speednya ternyata 1,80 guys dan ini standar banget ya dan GPU-nya 512 ya kalian bisa lihat ini GPU-nya 512 dan clock speednya 1,8 jadi menurut saya ini agak kurang sih buat ke gamenya cuma kita cobain aja jadi kita sudah login untuk di game PUBG mobile ya dan kita lihat dari grafisnya di sini aja langsung dan di grafis sudah bisa HD dan frame rate nya high ya jadi sudah lumayan kalau dilihat dari sini guys dan kita lihat dari audio juga di audio sudah Ultra ya jadi sudah lumayan karena saya pakai track juga ya untuk di audionya dan kita lihat dari grafisnya sudah enak tapi kita coba ini apa ngelak atau enggak pas sudah lowbat ini 15% lagi baterai guys dan ini baterai sudah ada 10% di bawah dibilangnya disini jadi kayak gitu ya penggunaan di game di ROM ini dan ini nggak ngelak sama sekali sih masih aman sih daripada di ROM sebelumnya ini masih aman dan kita lihat baterai sisa 8% guys dan kita coba cek juga berapa penggunaan berapa menit dapet game nya oke disini dapet shot layar game PUBG Mobile 17 menit ya dan sisa baterai 8% guys tadi awalnya kurang lebih 15% jadi berkurang 8% ya sekitar 7% 8% dalam 7% itu dapet layar 17 menit buat grafis HD dan hike ya oke kayak gitu doang guys review singkatnya dan kalau kalian pengen coba kalian bisa cek link download di deskripsi ya dan ini sudah stabil guys sebenarnya oke ini stabil gak kayak romrom yang sebelumnya dan buat kalian yang suka video jangan lupa like share dan subscribe and I've been counting days to get away to see you get away selamat menikmati selamat menikmati